Bismillahirrahmanirrahim with Electric Teleconference of Man September of 4th of year 2022 at Nodomini. Arahan pendiri dan ketemu Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandeling Raya, the Direction from the Founder and the General Chairman of the Central Global Dedeship Assembly of the Great Mandeling Foundation, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Materi-materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa, Electric Teleconference di Kantor Pusat Global, Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandeling Raya. Materi-materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa, with Electric Teleconference in the Global Head Office of the Central Global Dedeship Assembly of the Great Mandeling Foundation. Sabtu 4 September tahun 2032, Materi-materi kuliah umum E-Teleconference, Eksistensi Sekretaris Biro Tanggap Darurat Gerhana Bulan dan Gerhana Matahari, Divisi Tanggap Darurat Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandeling Raya, di seluruh dunia yang dikonsentrasi-tautiskan di Kabupaten Mandeling Natal, yang terdapat dalam Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologis Panjang Masa, Nomor 272, Bulan Agustus Tahun 2032, Saturday, 4th of month September, 2032, Public Lightroom Central Italy Conference. Existence of the Secretary of the Bureau of the Emergency Response of the Moon Eclipse and the Solar Eclipse, the Division of Emergency Response of the Neighborhood Ledeship Assembly of the Great Mandeling Foundation, on what wide is concerned and tactics irregency of Mandeling Natal, containing the Mandeling Journal of Decision Analysis of Biological Genetic Mikron over time. Nomor 272, Okman Igus 2032, Sekretaris Biro Tanggap Darurat Gerhana Bulan dan Gerhana Matahari, Divisi Tanggap Darurat Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandeling Raya, untuk merekomendasikan kepada Jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan Jurusan Hukum Administrasi Negara Jurusan Hukum Masyarakat dan Pembangunan Jurusan Hukum Bisnis Jurusan Hukum Ekonomi Jurusan Hukum Perdagangan Internasional dan Jurusan Hukum Keuangan Negara Fakultas Hukum, Jurusan Pendidikan Teknik dan Kejuruan, Jurusan Pendidikan Ekonomi dan Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Manajemen dan Kebijakan Publik, Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Muamalah Hukum Bisnis Islam, Keuangan Islam dan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknologi Pertanian, Jurusan Ekonomi dan Setudi Pembangunan, dan Jurusan Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Jurusan Perencanaan dan Kebijakan Publik, dan Jurusan Bisnis Islam, Fakultas Ekonomi, The Department of Urban Studies and Planning, Sekolah of Architecture and Planning, Civil and Environmental Engineering, Sekolah of Engineering, Business Administration Program, Agus Salim Manajemen, Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan dan Jurusan Manajemen dan Jurusan Kewirausahaan Sekolah Bisnis dan Manajemen Universitas Mandeling, untuk Memutahirkan dengan memahami Surat Edaran Nomor 10 SEM 2018, tentang Pemberlakuan Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konstruksi dalam rangka lelang dini, di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, untuk Tahun Angkaran 2019, yaitu Lampiran 3 Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Nomor 10 SEM 2018, Tentang Pemberlakuan Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konstruksi dalam rangka lelang dini, di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, untuk Tahun Angkaran 2019, yaitu The Secretary of the Bureau of the Emergency Response of the Moon Eclipse and the Solar Eclipse, the Division of Emergency, Respond of the NEGBURHULA Deceit Assembly of the Greek Mandeling Foundation, to recommend to the Department of Civil Engineering, the Faculty of Civil and Environmental Engineering, the Department of State Administrative Law, the Department of Law of Public and Development, the Department of Business Law, the Department of Economic Law, the Department and the Department of State Financial Law, the Faculty of Law, the Department of Engineering and Vocational Education, the Department of Education and the Department of Building Engineering Education, the Faculty of Teacher Training and Education Science, Management and Public Policy, State Administrative Science, and Public Administrative Science, the Faculty of Social Sciences and Political Sciences, Mwamullah, Islamic Business Law, Islamic Finance and Sharia Economic Law, the Faculty of Sharia, the Department of Civil and Environmental Engineering, the Faculty of Agricultural Technology, the Department of Economics and Development Studies, and the Department of Research & Resource and Environmental Economics, the Faculty of Economics and Management, the Department of Learning and Public Policy, and the Department of Islamic Business, the Faculty of Economics, the Department of Urban Studies and Planning, School of Architectural and Learning, Civil and Environmental Engineering, School of Engineering, Business Administration Program. Agus Salim Management, the Department of Regional and City Planning, the School of Architectural Planning and Policy Development, and the Department of Management and the Department of Entrepreneurship, the School of Business and Management of Mandeling University, to update by understanding the circular letter. No. 10 SEM 2018 Concerning Postment of Standard Obsession Documents for the Procurement of Construction Services in the Context of Illusion in the Ministry of Public Works and Public Housing in the Ministry of Public Works and Public Housing for Budget Year 2019, namely is Enact 3 of the circular letter No. 10 SEM 2018 Concerning Postment of Standard Obsession Documents for the Procurement of Construction Services in the Context of Illusion in the Ministry of Public Works and Public Housing for Budget Year 2019, namely Standard Dokumen Pemilihan Secara Elektronik, Electronic Selection Document Standards, Stim frontец,ithjata-electronik, Focurement of Construction Work and Public Works and Public Works, metode tender pasca kualifikasi satu file sistem harga terendah kontrak Lamsem, Dokumen Pemilihan, Selection Documents, Nomor, Number, Tanggal, Date. untuk pengadaan power procurement kelompok kerja pemilihan kementerian lembaga pemerintah daerah tahun anggaran election working group ministry institution local government fiscal year daftar isi table of contents bab satu umum chapter 1 general bab dua pengumuman pemilihan dengan pasca kualifikasi chapter 2 announcement of first qualification selection bab tiga instruksi kepada peserta chapter 3 instructions to participants umum identifikasi kelompok kerja dan lingkup pekerjaan sumber dana peserta tender pelanggaran terhadap aturan pengadaan larangan pertentangan kepentingan peserta pemilihan penyedia yang dikenakan sanksi daftar hitam alih pengalaman dan pendaya gunaan dan produksi dalam negeri sertifikat kompetensi kerja satu penawaran tiap peserta general grant del gonna god artifacts editatio of workgroup and scope of work runs sources tender participants violation of thenational Prohibition of Conflict of Interest Participant of Selection for Fathers that are Subject to Blacklist Transit Experience and Use of Domestic Production Certificate of Work Competence One Offer of I-Farticipant Dokumen Pemilihan Isi Dokumen Pemilihan Bahasa Dokumen Pemilihan Pemberian Penjelasan Perubahan Dokumen Pemilihan Tambahan Waktu Pemasukan Dokumen Penawaran Selection Documents Contents of Selection Documents Election Document Language Giving Explanation Change to Selection Documents Additional Time of Including Offer Documents Penyapan Dokumen Penawaran Biaya Dalam Penyiapan Penawaran Bahasa Penawaran Dokumen Penawaran Harga Penawaran Mata Uang Penawaran Dan Cara Pembayaran Masa Berlaku Penawaran Dan Jangka Waktu Pelaksanaan Pension Data Kualifikasi Pakta Integritas Jaminan Penawaran Asli Preparation of Offer Dokuments Cost in Preparation of Bits Offer Language Offer Dokuments Offer Prices Currency of Offering and Way of Payment Time of Offer and Time of Application Filling Data of Qualifications Integrity Facts Original Offer Guarantee Pemasukan Dokumen Penawaran Persiapan Dokumen Penawaran Penyampaian Dokumen Penawaran Batas Akhir Waktu Pemasukan Penawaran Dokumen Penawaran Terlambat Dokumen Penawaran Terlambat Inklusur of Supply Documents Refresion of Offer Documents Submission to Offer Documents Limits of In of Time of Installation of Offer Late Offer Documents Pembukaan dan Evaluasi Penawaran Pembukaan Penawaran Evaluasi Dokumen Penawaran Evaluasi Kualifikasi Pembuktian Kualifikasi Penawaran Harga Secara Berulang E-Reverse Action Kualifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga Opening and Evaluasi of Beats Opening Offers Evaluasi Offer Documents Evaluasi of Qualification Revenue of Qualification Reproposite of Rises E-Reverse Action Clarification and Technical Negosiasi and Prices Penetapan Pemenang Penetapan Pemenang Pengumuman Pemenang Sanggah Dari Peserta Tender Sanggah Banding Dari Peserta Tender Determination of Winners Determination of Winners Determination of Winners Announcement of Winners Disclaimer from Tender Participants De-Everence Accessed of Tender Penunjukan Pemenang Penunjukan Penyedia Barang Jasa Berita Cara Hasil Pemenang Berita Cara Lainnya flattening dan Kehasiaan Pemenang Pij Emma Dengan Pedenangan Tender Pemenang Jangan Presiden Confidentiality, tender gagal dan tindak lanjut, tender gagal, tender gagal. Tindak lanjut, tender gagal, tender failed and follow-up tender failed, tender failed, follow-up tender failed. Jaminan Flaksenaan, Jaminan Flaksenaan, Guarantee of Implementation, Guarantee of Implementation, Penandatanganan Kontrak. Penandatanganan Kontrak, Signing of Contracts, Signing of Contracts. Lembar Data Pemilihan, Chapter 4, Selection Data Sheet. Identitas Kelompok Kerja, Paket Pekerjaan, Sumber Dana, Jadwal Tahapan Pemilihan. Peninjauan Lapangan, Apabila Diperlukan, Mata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran, Masa Berlakunya Penawaran. Jadwal Pemasukan Dokumen Penawaran, Batas Akhir Waktu Pemasukan Penawaran, Pembukaan Penawaran. Penisian Dokumen Kualifikasi, Dokumen Penawaran, Sanggah, Sanggah Banding dan Pengaduan. Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksenaan, Jaminan Uang Muka, Identity of Work Group. Sources of Funds. Schedule of selection, basis, fit review, if needed Currency of offering and way of payment, the time of application of offers Schedule for entering offer documents Time and limits of offering, offering offers, filling qualification documents, offer documents Refute, avail refute and complaints, guarantee of original offering, if it is submitted Refute Guarantee of Implementation Advanced Payment Guarantee Bab 5 Lembar Data Kualifikasi Persyaratan Kualifikasi Chapter 5 Qualification Data Sheet Qualification Requirements Bab 6 Bentuk Dokumen Penawaran Bentuk Surat Penawaran Peserta Baran Usaha Tunggal Kerjasama Operasi Bentuk Perjanjian Kerjasama Operasi Apabila Berkerjasama Operasi Bentuk Jaminan Penawaran Dari Bank Bentuk Jaminan Penawaran Peserta Baran Usaha Tunggal Bentuk Jaminan Penawaran Dari Bank Bentuk Jaminan Penawaran Dari Bank Asuransi Perusaha Tunggal Asuransi Perusahaan Penjaminan Asuransi Perusahaan Penjaminan Bentuk Dokumen Penawaran Teknis Data Peralatan Data Personel Managerial Bentuk Surat Pernyataan Kepemilikan Sertifikat Kompetensi Kerja Bagian Pekerjaan Yang Disubkontrakan Apabila Disyaratkan Bentuk Rencana Keselamatan Konstruksi Bentuk Surat Perjanjian Sewa Peralatan Bentuk Formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri Apabila Diberikan Preferensi Harga Bentuk Daftar Barang Yang Diimpor Bentuk Fakta Integritas Isian Data Kualifikasi Chapter 6 Form of Offer Documents Form of Offering Participant for Participant of the Single Business Agency Operating Cooperation Form of the Operating Cooperation Agreement If Work Operation Form of Guarantee of Offering from Banks Form of Guarantee of Offering from Bank Form of Guarantee of Offering from Insurance guarantees if required Form of Eiffel Guarantee governments form of a file granted from insurance guarantee company form of technical offer documents data of equipment miniatural personnel data form of statement of ownership of certificate of work competence this conducted work fast if it is submitted form of the construction safety plan form of equipment rental agreement letter norm of recapitulation of calculation of domestic component level if reference prices are provided form of list of goods imported form of integrity fact staffing of qualification data bab 7 petunjuk pengisian data kualifikasi chapter 7 instruction for filling qualification data bab 8 tata cara evaluasi kualifikasi chapter 8 procedures for evolution bab 9 rancangan kontrak chapter 9 contract design surat perjanjian letter of agreement syarat-syarat umum kontrak general chance of contract ketentuan umum general requirements pelaksanaan penyelesaian adendum dan pemutusan kontrak pelaksanaan pekerjaan pengendalian waktu penyelesaian kontrak adendum keadaan kahar pengintian dan pemutusan kontrak implementation settlement adendum and decision of the the contract work implementation time control time control contract completion time control contract completion addendum post-major termination and discretion of contract hak dan kewajipan penyelidia rights and obligations of forefathers hak dan kewajipan penyelidia rights and obligations of forefathers Tenaga kerja konstruksi dan atau peralatan penyedia, lower construction and or provider equipment Pembayaran kepada penyedia payment to provider, pengawasan mutu, quality supervision Penyelesaian perselisihan, dispute resolution, syarat-syarat khusus kontrak Special Trends of Contract Bab 10. Spesifikasi Teknis dan Gambar Chapter 10. Technical Simplification and Image Bab 11. Daftar Keluaran dan Harga Chapter 11. List of Expenditure and Prices Bab 12. Bentuk Dokumen Lain Bentuk Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa Bentuk Surat Perintah Mulai Kerja Bentuk Surat-surat Jaminan Jaminan Pelaksanaan Dari Bank Jaminan Pelaksanaan Dari Asuransi Perusahaan Penjaminan Jaminan Uang Muka Dari Bank Jaminan Uang Muka Dari Asuransi Perusahaan Penjaminan Jaminan Pemiliaraan Dari Bank Jaminan Pemiliaraan Dari Asuransi Perusahaan Penjaminan Jaminan Pemiliaraan Form of letter of starting employee, form of guarantee letter, implementation guarantee from the bank Implementation guarantee from insurance guarantee company, down payment guarantee from the bank Down payment guarantee from insurance guarantee companies, maintenance guarantee from the bank Maintenance guarantee from insurance guarantee companies Babs 1 Umum Chapter 1 General Dokumen pemilihan ini disusun untuk membantu peserta Dalam menyiapkan dokumen penawaran, this bidding document is preferred to assist participant in referring bidding document Dalam hal terdapat pertentangan ketentuan yang tertulis pada lembar data pemilihan dengan instruksi kepada peserta Maka yang digunakan adalah ketentuan pada lembar data pemilihan In the event that there are conflicting provisions written on the election data sheet with The instructions to participant the provisions in the election data sheet are used Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia pekerjaan konstruksi Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran Dan pembangunan kembali suatu bangunan Dan pembangunan kembali suatu bangunan Construction work is the whole or part of activities which include the construction of recent maintenance Dismantling and the building of a building Kontrak LAMSAM adalah kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga Yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu dengan semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh penyedia Berorientasi kepada keluaran dan pembayaran didasarkan Pada tahapan produk keluaran yang dihasilkan sesuai dengan kontrak General kontrak is a contract with a scope of work and a definitely and fixed amount of Price within a certain time limit with all risk fully won by the profile oriented to output And payment special on the product output stage produced in the cotton switch kontrak Harga perkiraan sendiri yang selalu disingkat HPS adalah perkiraan harga barang jasa yang ditetapkan Oleh pejabat pembuat komitmen sub-estimated price Yang never abbreviated as HPS in bahasa Is the estimated price of good service determined by The commitment making official Harga evaluasi akhir Yang selanjutnya disingkat HEA adalah merupakan penyesuaian Atau normalisasi harga terhadap harga penawaran dalam proses pengadaan Di mana unsur preferensi harga telah diberhitungkan berdasarkan capaian Tingkat komponen dalam negeri Dan status perusahaan Price of final evaluation Hereafter abbreviated as HEA in bahasa is an adjustment or normalization of prices to bid Prices in the procurement process while the element of price preference has been calculated Based on the achievement of domestic Komponen level and company status Kerjasama operasi yang selanjutnya disingkat KSO adalah kerjasama usaha antara Penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis Operational cooperation Hereafter Repetit SKSO in bahasa Is business operation between providers Is ofis has clear rights Obligation as responsibilities Visit on writing agreement Lembar data pemilihan yang selanjutnya disingkat LDV adalah lembar data pemilihan Yang membuat ketentuan dan informasi yang spesifik sesuai dengan jenis pekerjaan antara lain Meliputi penyiapan, penyambayan, pembukaan, kriteria, dan tata cara penilaian Dokumen penawaran, pengumuman pemenang, sanggahan, dan sanggahan banding Election data sheet Hereafter abbreviated as LDV in bahasa Is an election data sheet containing provision and information in specific to the type of work including among others Preparation, delivery of funding criteria, and procedures For evaluating bid documents For evaluating bid documents, announcement of winners, objection, and evil objection Lembar data kualifikasi yang selanjutnya disingkat LDK Adalah lembar data kualifikasi yang membuat ketentuan dan informasi yang spesifik sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan Qualification data sheet hereafter repeated as LDK in bahasa Is a kualifikasi data sheet that contains specific provision and information in Accountants with derecarriage qualification Pengguna anggaran Yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat Pemegang Kemenangan Pengguna anggaran kementerian lembaga perangkat daerah Budget user hereafter Budget user hereafter Appliated as PA in bahasa Is an official who has the authority To use the budget of the ministry institution regional efforts Kuasa pengguna anggaran Kuasa pengguna anggaran Yang selanjutnya disingkat KVA Budget user hereafter Appliated as KBA in bahasa Pada pelaksanaan anggaran pendapatan belanja negara Kuasa pengguna anggaran adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari pengguna anggaran untuk Melaksanakan sebagian kemenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian negara lembaga yang bersangkutan Pada pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah Kuasa pengguna anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian Kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah In the implementation of the state budget state Expenditure budget The budget user proxy is an official who obtains the power of attorney from the budget user to implement part of the authority and responsibility for The use of the budget in the relevant ministry institution in the implementation of the regional budget The budget user proxy is an official who is authorized to carry out part of the authority of the budget user in carrying out the data and functions of regional afrotus Unit kerja pengadaan barang jasa yang selalu menjadi singkat UKPBJ adalah unit kerja pengadaan barang jasa di kementerian lembaga Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang jasa Good service for government Works unit and after it is repeated as UKPBJ in Bahasa is a work unit for the procurement of good services in ministerial institutional government which is the center of excellence in Recommend of good services Kelompok kerja pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditapkan oleh Pimpinan unit kerja pengadaan barang jasa untuk mengelola pemilihan penyedia working group of elections is human resources determined by the leadership of The good services for government you need to manage the selection of four fathers Pejabat pembuat komitmen Yang selanjutnya Disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran untuk mengambil keputusan dan atau melakukan tindakan Yang dapat mengibatkan pengguna anggaran belanja negara, anggaran belanja daerah, the commitment making officials here and after Aprivated as PPK in Bahasa are official who are authorized by budget user, budget user authorities to make decisions and or take actions that can Reserved in expenditure of the state regional budget Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau baran usaha baik yang berbentuk Baran hukum maupun bukan baran hukum yang didirikan dan berkedukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia Baik sendiri maupun Bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi Business actors means an individual or business entity Whether in the form of illegal entity or not illegal entity, establish it and demissial it or conducting activities within the legal territory of the Republic of Indonesia both individually and Jointly took agreements to conduct business activities in the various economic field Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang jasa berdasarkan kontrak Subpenyedia adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak Untuk melaksanakan sebagian pekerjaan subkontrak Subprovider is the provider that holds a work agreement with the provider of The contract to create part of the work subcontracting Aparat pengawas intern pemerintah adalah aparat yang melakukan Pengawasan melalui audit review pemantauan evaluasi dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaran tugas dan fungsi Pemerintah Government internal supervision efforts are officers who carry out supervision through audits, reviews, monitoring, evolution, and other Supervisory activities on the implementation of government data and functions Surat penunjukkan penyedia barang jasa yang Selanjutnya disingkat SPPDJ adalah surat penunjukkan penyedia barang jasa kepada penyedia barang jasa untuk melaksanakan pekerjaan Letter of Appointment of Good Services for Father Letter of Appointment of Good Services for Father Adalah besarnya komponen dalam negeri pada barang jasa dan gabungan antara barang dengan jasa Level of domestic confidence here and after every patent as TKDN In bahasa is the amount of domestic confidence in good services and a combination of goods and services Surat jaminan Surat jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh penerbit penjaminan Guaranty letter is or written guarantee issued by the guarantee issuer Daftar keluaran dan harga Daftar keluaran dan harga adalah daftar keluaran yang telah diisi harga satuan keluaran dan jumlah biaya keseluruhannya yang Merupakan bagian dari penawaran output and price list is a list of outputs that have been filled in with the unit price of output and The total cost of wishes for the offer Pekerjaan utama adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan Berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya yang ditapkan sebagaimana tercantum dalam dokumen pemilihan Main work is a type of work that directly suffers the realization and functioning of a construction in accordance with the designation specified in the bidding document Mata pembaran utama adalah mata pembaran yang pokok dan penting yang nilai bobot kumulatifnya minimal 80 per 100 dari seluruh nilai pekerjaan dihitung mulai dari mata pembaran yang nilai bobotnya terbesar Main payment currency is the principal and important item of Payment with minimum cumulative wage value is 8400 of all work values calculated from the point of payment of the largest wage value Harga satuan pekerjaan yang selanjutnya disingkat HSP adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu HSP adalah harga satuan komponen dari harga satuan pekerjaan per satu satuan tertentu per satu satuan Misalnya Upah tenaga kerja per jam per hari Bahan per meter per meter Butuh sangkar per meter kubik per kilogram per ton per ratan per jam per hari Basic unit price Basic unit price seen after a repeated HSD in bahasa is the price of a component unit of the unit price of work for one particular unit For example Level wage per hour per day Metal per meter per meter square per meter cubic per kilogram per ton Equipment per hour per day Metode pelaksanaan pekerjaan adalah metode yang menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir meliputi tahapan urutan Pekerjaan utama dan urayan cara kerja dari masing-masing jenis kegiatan pekerjaan utama yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis Job implementation method is a method that describes mystery of systematic work completion from beginning to end including the stage sequence of main work and Description workings of each type of main work activity that can be technically accountable Personnel managerial adalah tenaga ahli atau tenaga teknis Yang ditempatkan sesuai penugasan pada organisasi pelaksanaan pekerjaan Managerial personnel are experts or technical personnel who are felicit according to Assignment to the organization implementing the work Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian pekerjaan bukan Pekerjaan utama atau pekerjaan spesialis yang ditapkan sebagaimana tercantum dalam dokumen pemilihan yang pelaksananya diserahkan Kepada penyedia barang jasa dan disetujui oleh pejabat pembuat komitmen Subcontracted division of work is part of the work not the main job or spesialis work Specified as listed in the bidding document the implementation of which submitted to the profile of good services and approved by the commitment making official Masa pelaksanaan pekerjaan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu untuk melaksanakan pekerjaan dihitung berdasarkan Surat perintah mulai kerja sampai dengan serah terima pertama pekerjaan Period of job implementation is the period of time to create out work calculated based on The order commencing work until the face handover of work Keselamatan konstruksi adalah segala kegiatan keteknikan konstruksi dalam mewujudkan Proses pekerjaan konstruksi yang handal aman dan ramah lingkungan Construction safety are all construction engineering activities in realising Construction work process with every level safe and environmentally friendly Keselamatan dan kesehatan kerja yang selanjutnya Disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja Occupational safety and heart here after abbreviated as K3 in bahasa is all activities to guarantee and protect the safety and heart of workers took efforts to prevent work Accident and work related diseases Sistem manajemen keselamatan konstruksi yang selanjutnya disingkat SMKK Adalah bagian dari sistem manajemen pekerjaan konstruksi dalam rangka penerapan keamanan keselamatan kesehatan dan Keberlanjutan pada setiap pekerjaan konstruksi Construction safety management system here after abbreviated as SMKK in bahasa is part of Management system of construction work in the framework of implementing security safety health and sustainability in every construction work Rencana keselamatan konstruksi Yang selanjutnya disingkat RKK adalah dokumen lengkap perencana penerapan sistem Manajemen keselamatan konstruksi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak suatu pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh penyedia jasa dan Disitusi oleh pengguna jasa untuk selanjutnya jika sebagai serana interaksi antara penyedia jasa dengan pengguna jasa dalam penerapan sistem manajemen Keselamatan konstruksi Construction safety plan Yenapca Appropriated as RKK In bahasa Is a complete document of The implementation plan of the construction safety management system and is a unit with the contract documents of a construction work made by the service provider of the construction safety safety Harga terendah Adalah metode evaluasi dalam hal harga menjadi dasar penetapan Adalah metode evaluasi dalam hal harga menjadi dasar penetapan Pemenang diantara penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi teknis dan kualifikasi Lois Fries is an evolution motor in the event that Fries Is the basis for determining winners among offers that meet administrative technical and qualification requirements Layanan penggunaan secara elektronik yang selanjutnya disingkat LPS E adalah layanan penggunaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan barang jasa secara elektronik Pengadaan barang jasa secara elektronik Electronic procurement services Yenapca Appropriated as LPS E In bahasa Is an information technology management Service to facilitate The implementation of electronic goods service procurement Aplikasi perangkat lunak sistem pengadaan secara elektronik Yang selanjutnya disingkat SPS E adalah aplikasi berbasis web yang terpasang di server layanan pengadaan secara elektronik Yang dapat diakses melalui website Layanan pengadaan secara elektronik Oran perangkat lunak dan kawak jasa secara elektronik Pengguna sistem pengadaan secara elektronik adalah perorangan baran usaha yang memiliki hak akses kepada aplikasi sistem pengadaan secara elektronik. Direpresentasikan oleh user ID dan password yang diberikan oleh layanan pengadaan secara elektronik. User of the electronic for common system application is an individual business entity that has access rights to the electronic for common system. Application represented by a user ID and password provided by electronic for common services. Satu file adalah metode penyampaian dokumen penawaran yang terdiri dari perseratan administrasi teknis dan penawaran harga yang dimasukkan dalam satu file. One file is a method of submitting bid documents consisting of administrative technical requirements and phrase quotes entered in one file. User ID adalah nama atau panel unik sebagai identitas diri dari pengguna yang digunakan untuk beroperasi di dalam aplikasi sistem. Pengadaan secara elektronik, user ID is the name or unique identifier as the identity of the user that is used to operate in Di electronic for common system application, password adalah kumpulan karakter atau setiring yang digunakan oleh pengguna Untuk memperifikasi user ID kepada aplikasi sistem pengadaan secara elektronik. Password is a collection of characteristics or setirings that are used by user to provide user ID for electronic for common system application. Avendo adalah aplikasi pengaman dokumen. Avendo, in bahasa is a document security application, isian elektronik adalah tampilan antarmuka pemakai berbentuk grafis berisi. Komponen isian yang dapat diisi oleh pengguna aplikasi elektronik field is a graphical user interface display containing field components that Can be filled in by the application user. Formulir isian elektronik data kualifikasi adalah formulir isian elektronik pada aplikasi. Sistem pengadaan secara elektronik yang digunakan peserta untuk meng-inputkan dan mengirimkan data kualifikasi. Electronic field form of qualification data is an electronic entry form in the electronic for common system application Usage by participant to input and submit Qualification data Sumber-sumber sursis surat edaran nomor 10 SEM 2018 tentang pemberlakuan standar dokumen pemilihan Pengadaan jasa konstruksi dalam rangka lelang dini di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk Tahun Anggaran 2019 Lampiran 3 Circulolateral No.10 SEM 2018 concerning enforcement of the selection document standard for procurement of construction services in the context of Newly action in the Minister of Public Works and Public Housing for the year 2019 and next 3 Google Translate Mandeling Natal Sumatera Utara Indonesia 1 September tahun 2032 Masehi First of month September tahun 2032 Masehi Thank you very much